Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di vlog podcast win-win 10 Mei 1994 Edisi Rabu 15 April 2020 Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang orang-orang Yang mendapat bantuan dan memberikan bantuan yang viral Akhir-akhir ini di sosial media teman-teman Pertama dari Elika Ayuh yang menuliskan di postingannya adalah Gak salah nih, bantuan Pemprov Jakarta hanya sebatas ini Jangankan 1 bulan, 1 minggu juga sudah habis Pemprov DKI hari ini, 1 beras 5 kg, 2 minyak sayur, 1 liter 3 sarden, 2 kaleng, 4 sabun mandi, 2 buah, 5 biskuit, 2 bungkus Yang keenam itu masker, 2 lembar Nis-nis, kemanain tuh duitnya yang sekian banyak itu? Pertanyaannya teman-teman Menurut kalian bantuan ini udah banyak atau belum? Jadi sebenarnya ibu ini pengennya tuh berapa banyak? Kebutuhan dia selama 1 tahun gitu kan Atau langsung dikasih selama 1 tahun Makanannya Ya Aku juga bingung Mari kita berpikir positif dari postingan ini Barangkali biasanya mba-mba ini dapet banyak sembako gitu kan Dan sekarang tiba-tiba dapet dikit Tapi kita berpikir positif juga kepada Bapak Anis Ya kan? Karena bukan cuma dia sendirian yang membutuhkan sembako ini teman-teman Banyak Banyak orang-orang yang membutuhkan Jadi dibagi-bagi Kalau seandainya itu dikasih banyak banget bejibun gitu kan Satu karung gitu kan Sembako Ya itu modalnya lebih banyak lagi Dan yang dapet juga dikit Jadi walaupun menurut aku itu udah banyak banget teman-teman Jadi kalau udah lumayan banyak Itu bisa dapet banyak lagi Orang-orang juga bisa dibagi-bagi Kalau seandainya dia dapet satu karung nih Satu karung sembako Yang dapet juga bakalan dikit Jadi kesian yang lainnya gak kebagi Itu pikiran positif gue ya guys Soalnya ada postingan dari Abiza Ini tuh menurut aku positif banget Karena dia bersyukur atas apa yang telah dikasih Sama pemerintah DKI Jakarta Pendampakan bansos PSBB COVID-19 Dari Penda DKI Jakarta Paket sembako senilai 350 ribu Plus uang tunai 150 ribu Sama dengan 500 ribu rupiah Dan sepucuk surat dari Bapak Anies Baswedan Untuk warga yang dicintainya Ingat yang ya ini bantuan dari Penda DKI Bukan dari yang lain Barakallah good bener Ini nih dari selain fotonya juga rapi, manis Dia juga berterima kasih banyak Bersyukur ya Mau dikasih banyak Mau dikasih dikit Tetap bersyukur Insya Allah Allah bakalan ganti yang lebih besar lagi Lebih besar lagi Apabila kamu tidak bersyukur Maka azabku sangatlah pedih Bener gak sih? Pernah gak sih kalian denger Firman Allah SWT Kalau kita gak bersyukur dengan apa yang Allah kasih Azab Allah SWT itu sangatlah pedih Bukan saya soal lima tawas Bagaimana ya teman-teman Semoga kita selalu bersyukur Bener banget kan? Selanjutnya ada postingan di Twitter Dari Arya Julit Disapa pantas Menggunakan kata-kata Jelata seperti itu Terus di komenin sama orang Karena ucapannya itu Dia gak mau kalah serasa paling bener Jadi di salah satu postingan Bapak Eko Yulianto Kami bergerak untuk kreat Jelata Berjuang bersama orang-orang pinggiran Wow semangat guys Jadi di salah satu postingan ini Dia tuh adalah salah satu posko relawan Yang ngasih sembako juga teman-teman Tapi Cara dia menuliskan caption di foto dia Untuk membantu rakyat Rakyat-rakyat yang membutuhkan Gitu kan Pakir Gak mau bilang miskin Jadi disini tuh Orang-orang pada Yang kayak gak terima Kalau seandainya rakyat Yang kurang mampu tuh Dibilang rakyat Jelata Saya merasa sedih Saya juga merasa sedih Ketika saya dibilang rakyat Jelata Bener gak sih? Rakyat Jelata Gimana sih perasaan kalian Kalau kalian dibilang rakyat Jelata Gue jadi inget salah satu film Kalau gak salah putih abu-abu Yang ada nyanyi kam seupai gitu Tak sudi ku berteman Dengan rakyat Jelata Mendingan lo semua Kelaut aja Aduh Sumpah diapapun gue Mau ketawa Tapi takut dosa Dimana captionnya itu Kami bergerak untuk rakyat Jelata Berjuang bersama orang-orang pinggiran Oke siap Gimana kalian terima gak Ketika Kalian adalah salah satu rakyat Jelata Yang harus dibantu Aduh Gue pengen ketawa Sumpah Ketika baca caption ini Gak tau kalian Tapi Kata si Arya Julit ini Mereka itu Membantah Kalau itu gak baik Sebenernya sama aja sih Oke Oke sampai sini aja Video win-win Di edisi 15 April 2020 Semoga Apapun yang kita bahas hari ini Bermanfaat Ada faedahnya Dan Buat kalian yang pengen sedekah Jangan pernah menyakiti orang yang menerima sedekah Dan Buat kalian juga Kalian boleh sedekah Dengan cara Sembunyi-sembunyi Ataupun Kelihatan orang lain Tapi Lebih baik Sembunyi-sembunyi Gitu kan Lebih amalnya Lebih abdul Tapi walaupun kalian Secara terang-terangan itu Mungkin Membuka hati Orang-orang Di luar sana Biar juga Mengikuti Kegiatan Kebaikan kalian Amin Sampai jumpa di vlog podcast win-win selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax